Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ibu fadil saat ini saya mau membersihkan semua ikan-ikan ini ikan-ikan ini adalah hasil tangkapan paksu yang kemarin pagi, minggu pagi pergi mancing paksu berangkat mancing bersama teman-temannya jam 4 subuh hari minggu dan pulangnya kira-kira jam setengah 11 malam biasanya sih kalau paksu pulang mancing ikannya langsung saya bersihkan karena kalau ikan sudah bersihkan enak dimasukkan freezer kali ini karena saya sudah ngantuk ikan yang belum saya bersihkan saya simpan di freezer maksudnya besok saya bersihkan dan subuhnya saya keluarkan supaya esnya mencair setelah ikannya tidak beku lagi baru kemudian paginya saya bersihkan ikan-ikan ini sebetulnya ikannya tidak terlalu beku juga karena tadi malam itu listrik padam cukup lama buat yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini saya ucapkan terima kasih dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya karena akan selalu ada video yang lainnya sejak paksu suka mancing saya jadi terbiasa membersihkan ikan dan kayaknya saya sudah mulai mahir gak kalah mahir sama yang jualan ikan pada awalnya saya agak kesusahan juga karena ikannya benar-benar segar dan untuk melepaskan sisiknya aja susah banget rasanya karena masih menempel kuat akhirnya karena sudah terbiasa saya pun bisa dengan mudah mengerjakannya kalau habis membersihkan ikan gini kadang ada tangan saya yang gores atau luka sedikit biasa ya kan ikan ada durinya apalagi ikan segar kayak gini ikan kerapu kayak gini nih insangnya itu tajam ada duri tajamnya dan durinya itu keras ini yang paling susah ngeluarin insangnya waktu saya selesai membersihkan satu ikan dan akan melanjutkan membersihkan ikan yang lainnya saya melihat ada yang aneh menurut saya ini aneh nah ini ada ikan kerapu yang insangnya masih bergerak-gerak padahal semua ikan ini saya taruh di dalam satu kresek dan saya simpan di freezer lagi pula spot mancingnya itu gak dekat lewat jalan darat dulu baru kemudian ke tengah laut pakai kapal nelayan bayangin aja berangkatnya jam 4 subuh baru kemudian nyampe lagi di rumah jam setengah sebelas malam pastinya ikan-ikan ini sudah berjam-jam di perjalanan juga menurut saya ini aneh karena ikan ini sudah berjam-jam di perjalanan kemudian udah semalaman di freezer walaupun freezernya gak terlalu beku karena tadi malam listriknya mati bagian insang ikan ini cukup lama juga bergeraknya sampai akhirnya gerakannya melambat dan kemudian gak sama sekali gak bergerak lagi mudah-mudahan ada penjelasannya ya bagi yang tahu gitu jadi bisa di share ilmunya kenapa ikan ini masih bergerak walaupun udah lama di perjalanan dan udah saya simpan di lemari es juga terima kasih buat semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video-video di channel ini ikuti terus channel ini dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya karena akan selalu ada video saya yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati